Present Perfect Present Perfect adalah Tenses yang menyatakan kejadian yang sudah terjadi dan efeknya masih dirasakan di masa sekarang Di tenses ini kita menggunakan jump signal yaitu Just Already Yet Since For Recently Let's lay So far Until now Formula atau rumus yang digunakan ada dua macam Yang pertama yaitu verbal Yang kedua adalah nominal Nah yang verbal rumusnya Subject Plus have Atau has Plus verb 3 Plus object Plus adverb Nah disini yang menggunakan have Atau has yaitu Have ketika bertemu subjek I You They We Atau subjek yang jamak Sedangkan untuk penggunaan kata has yaitu harus bertemu subjek yang she, he, it atau subjek yang tunggal Dan untuk kalimat negatif Dan untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan kata not dan langsung bertemu verb 3 Sedangkan kalimat introgatif atau kata tanya itu subjek dan have, has nya dibalik Jadi yang pertama adalah have, has baru subjeknya Sekarang kita ke contohnya Nah disini ada satu kalimat yaitu Dia sudah membeli sebuah kue untukku Nah disini yang dimaksud dia adalah dia perempuan Oke kita ubah ke dalam bahasa inggris Oke yang pertama kalimat positif Nah disini bahasa inggrisnya She has bought a cake for me Nah kita disini menggunakan kata has karena subjeknya adalah she Yaitu rombongan dari she, he, it atau tunggal Nah yang kedua yaitu You have bought a cake for me Nah disini jelas ya Kita menggunakan have karena subjeknya adalah you Kumpulan dari I, you, they, we atau jamak Di kalimat negatif tinggal ditambahkan kata not Sehingga menjadi has not or have not Oke contohnya She has not bought a cake for me You have not bought a cake for me Nah disini arti has not or have not ialah belum Di kalimat introgatif Kata have or has itu dibalik dengan subjek Kalimat sebelumnya yaitu positif dan introgatif Awal kalimatnya itu dimulai dengan subjek plus have or has Sedangkan di kalimat introgatif diawali kata have dan has Baru subjeknya yang artinya sudahkah Tadi adalah contoh kalimat verbal Nah sekarang kita belajar kalimat nominal Oke rumusnya yang positif adalah subjek plus have or has plus been plus three complements Nah disini have dan has nya sama aja ya aturan yang pertama Oke kalimat negatif yaitu subjek have has plus not Jadi perbedaannya tinggal ditambahkan not di kalimat negatif Oke kalimat yang terakhir yaitu kalimat introgatif Nah disini sama aja kita balik Sehingga menjadi have has plus subject plus been plus three complements Yang artinya sudahkah Di kalimat nominal terdapat kata been Nah kata been itu berasal dari verb tiganya atau bentuk ketiganya dari be Sedangkan kata three complements yaitu Adjective, noun, dan adverb Jadi di kalimat nominal Tiga kata tersebut bisa digunakan di akhir kalimat Ataupun di depan kalimat Contoh kalimat nominal Nah disini ada satu kalimat Yaitu Kamu sudah disini sejak satu jam yang lalu Nah sebelum kita ubah ke dalam bahasa Inggris Kita bahas dulu Nah disini ada kata sudah Dan ada kata sejak Jelas ya Kejadian tersebut sudah terjadi Tapi masih berlangsung di masa sekarang Nah bahasa Inggrisnya Kalimat positif You have been here since an hour ago Kalau kalimat lain Atau menggunakan subjek yang lain Contohnya He has been here since an hour ago Nah perbedaannya cuma di have dan has-nya Karena menggunakan subjek yang berbeda Kalimat negatif Nah perbedaannya tinggal ditambahkan kata not Yang artinya belum Sedangkan di kalimat interogatif Atau kalimat tanya Tinggal dibalik antara have or has Dengan subjeknya Yang artinya nanti sudah kah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati